Kurangnya perhatian pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tentang kondisi bangunan sekolah membuat 13 ruang kelas SMP Negeri 1 Cabang Bungin rusak parah. Bahkan dua ruangan diantaranya sudah rata dengan tanah. Kondisi yang sudah berlangsung sejak 4 tahun terakhir ini pun mengganggu kegiatan belajar-mengajar. Sebanyak 13 ruang kelas dan 1 ruang laboratorium di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cabang Bungin di Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat rusak parah dan sudah tidak lagi bisa digunakan. Kondisi bangunan hancur dan dipenuhi dengan tanaman liar. Bangunan ruang kelas tampak menyeramkan dan membahayakan bagi siswa. Bahkan dua ruang kelas diantaranya sudah rata dengan tanah yang tersisa hanya fondasi yang tertutup rumput liar. Agar proses belajar-mengajar tetap bisa dilakukan, pihak sekolah membagi kegiatan belajar-mengajar di sekolah menjadi dua, kelas pagi hari dan siang hari. Saat ini ada tujuh ruang kelas yang dalam kondisi baik, sedangkan ada lima lainnya yang kondisinya rusak namun masih dapat digunakan. Kepala sekolah sejak beberapa tahun lalu telah mengajukan perbaikan kepada Pemkap Bekasi, namun belum ada respon hingga saat ini. Kepala sekolah berharap ruang kelas bisa diperbaiki agar menunjang belajar siswa di masa PTM 100% nantinya. Jadi dari beberapa kepala sekolah penduduk pun sudah rusak. Ada berapa yang rusak sampai saat ini? Yang meroboh total ada dua ruang, itu dua tiga tahun yang lalu. Kemudian yang saat ini rusak, sebelas, jadi total tiga belas ruang. Bu tadi dilihat tuh ada yang udah bener-bener rata dengan tanah itu berapa ruang? Dua ruang. Dua ruang dari tiga belas ruang itu? Dari tiga belas ruang. Nah itu ruang apa aja sih, Bu? Ruang kelas itu ada sebelas, kemudian ruang lat ada dua ruang. Kalau udah reboh dengan rata dengan tanah apa namanya ya? Hancur gitu ya? Berhubung putih. Udah hancur, sudah memang sudah ditubuhi hilang. Ini 2017 mulainya, dari mula di 17 ya. Jadi bukan waktu yang baru kemarin, 2017 ya. Diketahui terdapat 800 siswa dan siswi yang menuntut ilmu di sekolah tersebut. Namun sekolah tak lagi memiliki ruang laboratorium untuk menunjang pembelajaran mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ariridwa Nusantara TV melaporkan. Bersambung, Jawa Barat, Ariridwa Nusantara TV melaporkan. Terima kasih.